Kitab Yeheskiel, Pasal 35 Pesan melawan Edom Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, lihatlah gunung seir, dan bicaralah kepadanya demi aku. Katakan kepadanya, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku melawanmu, hai gunung seir. Aku akan menghukummu dan membuatmu tanah yang sunyi dan terlantar. Aku membinasakan kota-kotamu dan kamu menjadi sunyi. Kemudian kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Mengapa? Karena kamu selalu melawan umatku. Kamu memakai pedangmu melawan Israel pada masa kesusahannya, pada masa hukumannya yang terakhir. Jadi, Tuhan Allah mengatakan, Demi hidupku, aku berjanji bahwa aku akan membiarkan kamu mati. Kematian akan mengejarmu. Kamu tidak benci membunuh orang. Jadi, kematian mengejarmu. Dan aku membuat gunung seir menjadi reruntuhan yang sunyi. Aku membunuh setiap orang yang masuk dan meninggalkan kota itu. Aku menutup gunung-gunungnya dengan mayat. Mayat menutupi semua bukitmu, lembah-lembahmu, dan semua alur sungaimu. Aku akan membuatmu sunyi selamanya. Tidak akan ada tinggal di kota-kotamu, sehingga kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kamu mengatakan, Kedua bangsa dan negeri, Israel dan Yehuda, akan menjadi milikku. Kita akan mengambilnya untuk milik kita. Tetapi Tuhan ada di sana. Dan Tuhan Allah mengatakan, Kamu cemburu atas umatku. Kamu marah terhadap mereka dan kamu membenci aku. Jadi, demi aku yang hidup, aku berjanji bahwa aku akan menghukummu sama seperti kamu menyiksa mereka. Aku menghukummu dan membiarkan umatku tahu bahwa aku bersama mereka. Dan kemudian kamu juga tahu bahwa aku, Tuhan, telah mendengar semua penghinaanmu. Kamu banyak mengatakan hal yang buruk terhadap gunung Israel. Kamu mengatakan, Israel telah binasa. Kita akan mengunyah mereka seperti makanan. Dan kamu sombong dan mengatakan hal-hal melawan aku. Kamu sering juga berbicara dan aku telah mendengar setiap perkataanmu. Ya, aku mendengar kamu. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Semua bumi akan bergembira apabila aku membinasakanmu. Kamu senang ketika negeri Israel binasa. Aku akan memperlakukanmu sama. Gunung Seir dan seluruh negeri Edom akan binasa supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.